berburu tanaman obat tradisional yang bisa dijadikan sayur tanaman ini sudah terkenal sia-sia teman-teman apa nama tanaman ini dalam bahasa daerahmu? halo ini sama bahasa saudara nung semua apa kabar? salam dari Maluku Tenggara jadi teman-teman pagi ini saya mau bersihkan rumput yang sudah tinggi-tinggi di samping rumah ini rumputnya sudah tinggi-tinggi dan bukan cuma rumput saja tetapi ada labu yang sudah mulai mengering jadi saya rencana mau bongkar supaya nanti ditanami tanaman yang baru lalu sementara bersihkan rumput ternyata saya ketemu pohon ini teman-teman jadi ini saya mau kasih tunjuk karena pohon ini dulu waktu kecil saya dengan bapak saya itu tumbuh banyak di hutan dan juga di kebun dan saya dengan bapak saya itu sering makan dia punya buah tapi ini teman-teman saya tidak tahu bahasa Indonesia apa saya lupa tapi nanti saya mau search di Google atau di Youtube dulu nanti saya tulis namanya di layar oke jadi buah ini katong dulu makannya makan manta teman-teman jadi ada isi putih di dalamnya itu kita makan dicampuri dengan lemon, cili, garam pokoknya nanti teman-teman lihat ya saya mau kasih tunjuk dulu nah ini teman-teman ini dia jadi ini saya rasa ini tidak asing lagi untuk teman-teman pasti di daerah kalian juga ada nah ini untuk bahasa daerahnya juga saya sudah tidak tahu lagi namanya apa saya lupa dulu saya tahu tapi sekarang saya sudah lupa teman-teman nah nanti saya tanya lagi orang-orang yang tahu ini namanya apa bahasa malakannya saya sudah tidak tahu dan bahasa keing disini juga saya tidak tahu teman-teman jadi ya intinya saya tahu bahwa di daerah kalian juga ada dan ini yang saya mau ambil teman-teman nah itu dia, ini dia punya buah ini yang saya mau ambil nanti sebentar baru sabar oke sebentar baru saya buka terus saya kasih tunjuk bagian mana yang dimakan teman-teman ada lagi disana lebih besar lagi tapi sabar ya soalnya ini hutan sabar pelan-pelan oke disana teman-teman pelan-pelan oke nah ini dia nah ini dia dapet dua jadi ini nanti saya mau buka di bagian dalamnya terus saya kasih tahu mana yang biasa ketong makan teman-teman apakah di daerah kalian juga kalian makan buah ini oke ikuti saya terus ya teman-teman nanti ketong akan coba oh iya ini nama apa saudara dong semua sebelum lanjut mohon untuk tekan tombol subscribe dulu ya dan sementara berburu tanaman obat tradisional tadi ini tiba-tiba saya ketemu ada buah labu di dalam hutan karena labunya merayap ke dalam hutan sehingga berbuah disini lalu ini sebelum petik saya mau bersihkan ranting-ranting pohon dan juga ada rumput-rumput yang harus saya tebas dulu karena memang susah dijangkau jadi ya sudah saya bersihkan dulu dan setelah ini saya angkat dulu karena buahnya terlalu besar teman-teman tetapi bukan cuma dua buah ini saja ada lagi beberapa buah dan ini saya sudah petik jadi karena saya tidak mampu untuk bawa saya minta tolong kakak ipar laki-laki untuk bantu saya bawa kami nah ini dia labu yang saya dapatkan dari dalam rumput-rumput ternyata ada 10 buah teman-teman mantap oke ikuti saya terus dan setelah ini saya mau spill lanjut tentang tanaman obat tradisional yang saya dapatkan tadi oke teman-teman saya baru habis share di youtube dan google ternyata ini namanya tanaman bangle jadi ini yang daunnya sekilas mirip jahe dan lengkuas nah di awal video tadi saya bilang dulu waktu kecil masih kecil saya sering saya bakar dibuat lawan itu saya dan bapak saya ambil ini ya teman-teman ada yang paling kecil ini yang paling kecil ini teman-teman jadi yang ininya ketung buka pokoknya buka satu persatu dia punya kelopak ini lalu lihat ada putih-putih di dalamnya ini yang dimakan dan saya tidak tahu saya belum share lebih lengkap lagi lebih mendalam lagi bagian apa-apa banyak yang dimakan tetapi tadi saya sudah share ternyata manfaatnya sangat luar biasa dan ini obat teman-teman jadi tidak menyangka sejak kecil sudah mengkonsumsi obat obat yang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tadi salah satunya untuk mengatasi sakit perut dan lain sebagainya nanti teman-teman lihat di sini ya saya sudah lantirkan di sini ini sama saudara dong semua untuk informasi lebih lengkap tentang talaman ini silahkan share di youtube dan google terima kasih sudah tonton dan sampai jumpa di video selanjutnya amihadum mehutu selamat menikmati